Intro Halo teman-teman, udah lama banget ya video ini gak jadi. Jadi, mohon maaf banyak banget hal-hal di luar perkiraan dalam beberapa bulan terakhir dari mulai gue ada kerjaan, anak lahir, sampai... Oke, di Nusatik 2019, Betasian itu mengajak Diamas untuk melakukan kerjasama. Bahasa sopannya sih mengajak ya, tapi sebenernya gue rada maksa. Dan mungkin karena tim Diamas itu udah capek ngadepin gue, akhirnya mereka juga menerima kerjasama itu. Lalu apa sih kerjasamanya? Sebagai sebuah produsen aquarium. Diamas akan melakukan pameran di Nusatik 2019. Bagi hobis pemula seperti gue, produk-produknya Diamas itu unik-unik dan gak kebayang gimana narok lampunya, gimana narok filternya, dan lain-lainnya. Intinya sulit lah untuk memutuskan melakukan pembelian jika kita gak kebayang hasil akhirnya. Oleh karena itu, gue mengajukan ke Diamas agar beberapa produknya tidak hanya dipamerkan begitu saja, tapi juga dihias atau aquascaping ya bahasanya, agar calon pembeli itu mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai cara pemakaiannya. Nah, disitu gue ajak bengkel aquarium limo, a.k.a. bodor, untuk melakukan scaping beberapa produknya Diamas. Seperti yang teman-teman lihat sebelumnya, jadinya bagus dan simple, sehingga dapat dipraktekkan aquascaper pemula. Nah, dan memang hasilnya bus Diamas itu adalah salah satu bus yang paling ramai dikunjungi di Nusatik 2019. Itu menurut gue ya. Gak hanya itu, Diamas juga punya ide melakukan live aquascaping, atau bahasa simpelnya penataan aquarium secara langsung. Menurut gue ini ide bagus juga, karena pengunjung itu jadi gak takut untuk melakukan aquascaping di produk-produknya Diamas. Karena kan mereka lihat langsung prosesnya, oh begini, begini, begini. Oke, gue bisa lah, gitu. Nah, untuk acara live aquascaping, gue ajak Bang Doni untuk menjadi mentor di acara itu. Hmm, Bang Doni itu siapa sih? Nah, si Bang Doni itu abangnya si Fonda. Gak penting banget ya. Tapi serius, dia abangnya si Fonda. Sorry, sorry. Jadi, jadi gini ceritanya gue, gue pecanda. Jadi, amantuanya si Bang Doni itu punya tulang. Nah, tulangnya itu kawin sama itoknya si Benny. Nah, opongnya si Benny itu kan udanya si Parlin. Nah, si Parlin ini siapa sih? Si Parlin itu lah sepupu gue. Jadi, aku dan dia itu bersaudara. Gak, gue, 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 gue pecanda. Pokoknya, jadi si Bang Doni itu adalah pemilik produknya One Research. Jadi, One Research itu adalah produsannya soil, produsannya pupuk untuk aquascaping. Itu asli Indonesia, itu dia yang bikin. Nah, selain itu juga, si Bang Doni ini udah jadi langganan untuk menjadi juri di kontes-kontes aquascaping. Oleh karena itu, menurut gue, si Bang Doni ini adalah orang yang paling tepat untuk menjadi mentor di acara itu. Ya, bagi gue, sebuah produk yang bagus juga harus direpresentasikan oleh orang-orang yang bagus. Kayak si Bodor dan si Bang Doni ini. Jadi, hasilnya itu akan terlihat dengan baik gitu. Gak cuma scaping aja ya, tapi juga ada sesi tanya-jawab. Jadi, ada interaksi selama acara scaping itu antara pengunjung dan si Bang Doni. Ini baik banget. Jadi, problem-problem dari teman-teman itu langsung bisa dijawab. Atau mungkin ada orang yang bertanya, si Bang Doni ngapain gini, si Bang Doni ngapain gitu. Itu bisa langsung dijawab sama si Bang Doni. Jadi, intinya para pengunjung itu mendapat pengetahuan yang baik lah. Dalam waktu yang sama juga diadakan giveaway oleh dia, mas. Jadi, yang nanya di acara itu juga dapat hadiah. Intinya kita pengennya happy bareng-bareng lah di situ. Oke, gitu aja teman-teman. Kita lanjut ke Cupang. Gue gak perlu banyak ngomong soal Cupang, karena mungkin lebih tepatnya Desbeta aja yang ngomong, karena dia lebih berhak dan lebih pengetahuannya itu lebih banyak daripada gue tentang kontes itu. Halo, nama saya Tomi Kurnyawan. Halo, nama saya Tomi Kurnyawan. Pemilik dari Desbeta. Saya panitia dari Kontes Cupang, Nusatik 2019. Total peserta saat ini ada 1.387. Itu semua dari 6 negara. Terus yang spesial kali ini apa? Ada kelas baru? Spesial kali ini di kontes ini kita ada breeder kelas. Yaitu kita peruntukkan untuk para breeder untuk menunjukkan hasil ternakannya sendiri. Kalau kean depan, teman-teman ada lagi gak? Pasti ada? Ya, bagus. Oke. Aduh. Lalu ini ada teman-teman dari Malaysia yang gue wawancara. Mereka juga peserta di dalam kontes ini. Gue pengen tahu pendapat mereka tentang kontes ini. Oke, hi. My name is Han. This is my partner, Aswan. 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 And there's another guy here. Nadiem. Nadiem Malaysia. Nadiem. Oke, we are basically from Singapore and Malaysia. And we actually represent the team Beta Han. That's our team actually. So, it's a good experience going into this competition. Because it's the first time we participate in this event. And I'm glad we still managed to bring home some trophies. About 15 trophies there. And also, Nadiem, you score quite big also, right? On the Wild Beta. Wild Beta. Yeah. We got three placing on the Wild Beta. First. First for all the categories. Yeah. Let's see. Next year, we will go bigger actually. We will go and try to fight this battle. All right. Thank you. Thank you. And you're going to beat your ass. Ah, I did. Thank you. Thank you very much for... Okay. Do you have any logo that you can send me? Yeah, can't, can't. You can go on Facebook actually. Beta Han. Oh, your Facebook. Sorry, gue nggak banyak banget ngambil footage ikan. Karena memang di sini banyak YouTubers. Bagi gue, acara kontes Cupang ini sudah terwakili dengan baik oleh teman-teman YouTubers Cupang lainnya. Lagi pula boseng yang ngeliat sebuah hal yang sama berulang-ulang gitu di channelnya si A, di channelnya si B, lalu di channelnya gue lagi. Mendingan kita coba ngambil yang lain. Mendingan kita coba ngambil. 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 Halo, perkenalkan saya, Yung Lee dari Bandung. Untuk kesempatan ini saya mengucapkan baik terima kasih kepada IGC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berpartisipasi dalam lomba ikan koki. Dan kebetulan hari ini saya, ikan saya rancu, mendapat Grand Champion untuk lomba di IGC bulan Desember ini. Perawatan ikan saya sebenarnya sederhana saja sehari dikasih makan 5-6 kali. Tidak terlalu saya paksa karena saya pikir kalau ikan terlalu dipaksa juga pencanaannya kurang begitu bagus juga. Jadi saya merawatnya tuh sehari 5 kali atau 6 kali tergantung cuaca aja. Selamat sore rekan-rekan goldfish. Saya Marshall, ketua penitia IGC Nusatik tahun 2019. Jadi di tahun ini kami berpartisipasi sebagai komunitas yang diajak berpartisipasi di Nusatik 2019. Jadi pada tahun ini juga kami mengadakan lomba ikan maskoki di mana lomba ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari rekan-rekan hobis dari seluruh Indonesia di mana juga ada perwakilan peserta dari Malaysia dan dari Singapura. Selanjutnya cukup spesial di tahun ini karena pertama kali kami melakukan ini dengan jumlah akwarium yang cukup signifikan peningkatannya. Dan yang sangat spesial sebenarnya istilahnya slot untuk pendaftaran peserta ini habis dalam waktu 4 hari setelah dibuka. Luar biasa memang animonya. Kemudian juga juri. Juri yang hadir dan yang apa namanya melakukan penjurian kami terdapat 5 juri di mana 3 juri istilahnya dari Indonesia sedangkan yang 2 juri lain dari negara tetangga yaitu dari Vietnam dan dari Thailand. Selanjutnya apa namanya Grand Champion untuk kontes kali ini dimenangkan oleh saudara Yung Li. Grand Championnya itu dari Bandung. Luar biasa memang animonya. Mudah-mudahan istilahnya ini bisa menjadi barometer bagi hobi ikan maskoki untuk bisa bersilaturahmi saling bertatapuka dalam acara kontes seperti ini. Jadi istilahnya biar memang animonya semakin banyak. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Salam Bullfish. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.